Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juryan Terhormat, perkenalkan saya, Berlian Putra, sebagai pembicara pertama dari tim afirmasi. Setuju dengan mosi bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Dewan Juryan Terhormat, talenta merupakan bakat yang dimiliki seseorang yang menjadi sebuah nilai lebih tinggi bagi setiap orang. Dewan Juryan Terhormat, sistem masuk perguruan tinggi negeri di Indonesia sampai saat ini terdapat tiga jalur. 1. SNMPTN SNMPTN merupakan jalur masuk perguruan tinggi negeri dengan menggunakan nilai rapor yang dicapai selama lima semester. Mata pelajarannya dipertimbangkan adalah untuk jurusan MIPA terdiri atas Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Sedangkan jurusan IPS terdiri atas Matematika, Sosiologi, Ekonomi, Geografi, dan Bahasa Indonesia, serta Bahasa Inggris. Lalu, jalur masuk yang kedua adalah SBMPTN. Untuk jalur SBMPTN menggunakan mata pelajaran yang sama dengan SNMPTN, akan tetapi melewati tes tertulis. Yang ketiga adalah ujian mandiri. Adalah jalur masuk perguruan tinggi negeri dengan menggunakan nilai rapor dan atau melalui tes tertulis tergantung kebijakan dari universitas tersebut. Dewan juri yang terhormat, pada perdebatan kali ini saya akan menyampaikan poin penting mengenai mosi kali ini. Satu, jika dasar perguruan tinggi hanya berdasarkan hal-hal tersebut, berarti tidak adil untuk siswa yang memiliki talenta di luar nama pel tersebut. Kedua, mengapa harus dipertimbangkan? Karena talenta merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihargai. Dan kami rasa jika ini dijadikan pertimbangan merupakan suatu penghargaan bagi siswa tersebut. Saya yakin ketika di bangku perkulihan mereka akan lebih nyaman dan mendapatkan hasil yang maksimal. Contoh, jika ada siswa yang pandai menari, mereka gagal diterima ke dalam jurusan seni tari. Hanya karena memiliki nilai yang jelek, mereka pasti akan merasa gagal dan sedih, sehingga akan menghambat atau menggagalkan mimpi mereka, dan kami rasa ini akan berdampak buruk bagi siswa tersebut. Poin yang ketiga adalah, perguruan tinggi yang menyediakan program studi yang berkaitan dengan talenta, faktanya adalah perguruan tinggi negeri. Jika untuk diterima berdasarkan nilai, kesempatan siswa berbakat sangat kecil untuk diterima di perguruan tinggi negeri. Dewan juri yang terhormat, poin selanjutnya adalah sistem tes talenta bawaan. Merupakan jalur masuk yang akan kita sahkan dengan mekanisme melakukan pendaftaran dengan memilih jurusan sesuai dengan minat dan bakat. Calon mahasiswa bisa melakukan seleksi dengan cara menunjukkan bakat kepada universitas yang dituju. Poin selanjutnya adalah, sesuai dengan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan hak setiap warga negara tanpa terkecuali. Dengan demikian, orang yang memiliki talenta harus memiliki kesempatan yang sama, sehingga mosi kali ini akan dapat mencapai pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dewan juri yang terhormat, dengan demikian saya sebagai tim afirmasi tetap bangga dan setuju bahwa dengan mosi kali ini, bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Sekian, terima kasih.